Oke, jumpa lagi dengan saya, Ko Rindu Channel yang membahas tentang komponen elektronika Bagi teman-teman pemula yang baru nonton Boleh mengikuti cara-cara belajar elektronika Bisa dilihat juga video-video sebelumnya Dan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Oke, pada saat ini saya perkenalkan lagi sebuah dioda Ini adalah sebuah dioda silikon Kalau kemarin dioda detektor, dioda yang seperti kaca Ini dioda silikon Nah, di sini skemanya sama dengan yang kemarin Dioda silikon, anoda dan katoda Dan ada yang garisnya ini adalah untuk katodanya Kemudian anodanya di sini Nah, cara pengukurannya juga sama Ini, kalau diukur di sini testernya Kalau diukur, dia juga akan berjalan yang hitam di anoda Kemudian yang merah di katoda Dia akan berjalan sekitar 100 ohm atau lebih Dan dia kalau dibalik, dia tidak bisa berjalan Nah, ini Sama juga dengan dioda yang satu ini Di sini ada kodenya Ada kodenya yang arahnya ke tengah Kode skemanya Arahnya ke tengah semua Jadi dioda ini Katodanya di tengah Ini katodanya di tengah Dan kalau kita ukur Ini kalau kita ukur juga sama Larinya ke anoda Jadi yang pinggir-pinggir untuk anoda Larinya akan ke katoda Kalau dibalik juga sudah tidak berjalan Yang hitam di tengah tidak berjalan Karena masuknya dari anoda Nah, dari anoda ke katoda Nah, inilah dioda silikon Ada Nah, ini Ada dua macam Kok enggak Nah, ini Kemudian Ini yang satuan saja Satu arah Kanoda dan katoda Oke, sahabat kurindu Mudah-mudahan Jelas dan bermanfaat Walaupun sedikit pengatuan ini Bagi teman-teman pemula yang jelas Untuk dioda ini banyak ditemui di Lampu-lampu elektronik bekas Atau di Alat-alat elektronik lainnya Banyak kita temui dioda ini Dan cara penggunaannya Lain waktu Bisa di Jelaskan lagi Oke, terima kasih Terima kasih Sahabat kurindu Anda sudah menyaksikan video saya Terima kasih